Sorotan lainnya, saudara warga Cilacap digegerkan dengan penemuan sesosok jasad wanita tanpa busana di dalam septic tank. Korban ditemukan tidak bernyawa dengan bercak darah di beberapa bagian tubuhnya. Warga desa Sidawrib kecamatan Gandrung, Mangu, Cilacap, Jawa Tengah dikejutkan dengan temuan jasad perempuan di dalam septic tank. Lokasi septic tank berada tak jauh dari tempat tinggal korban. Awalnya, tetangga tidak menaruh curiga dan mengira korban sedang pergi ke rumah kerabatnya di kota Cilacap. Namun, salah satu keluarga korban menghubungi tetangga karena korban sudah tiga hari tak bisa dihubungi. Bersama warga, pihak keluarga melakukan pencarian yang berujung pada bau menyengat di sekitar septic tank. Saat dibuka, korban ditemukan dalam septic tank dalam kondisi meninggal dunia tanpa busana. Saat-saat sore itu suruh ngecek, kok nggak aktif tiga hari. Nah, si banyak ke rumah saya, tolong ngecekin. Ternyata saya cek dikunci semua. Saya dobek dari belakang dan ternyata nggak ada orang. Nah, setelah itu panik semua. Polisi menduga korban meninggal dunia karena dibunuh. Hal ini diperkuat dengan bercak darah yang ditemukan di tubuh korban. Ditemukan jasad seorang wanita tanpa busana di dalam sebuah sapi tank. Dini hari tadi di desa Sidaure, bukan Rumangu, Jilat Capu. Dari hasil olah TKP, diketahui identitas korban adalah IM, 33 tahun. Yang mana juga di TKP kita temukan di kamar korban itu banyak pecak darah. Jadi dapat kita duga bahwa yang bersangkutan itu merupakan korban pembunuhan. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, saat ini jenazat korban telah dibawa ke rumah sakit Margono Purwokerto untuk kepentingan otopsi. Sementara pelaku masih dalam upaya pengejaran polisi. Bayu Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Kita akan tanyakan langsung informasi terkininya. Langsung dari Cilacap, Jawa Tengah bersama jurnalis Kompas TV, Bayu Sasongko. Bayu sejauh mana penyelidikan polisi dalam upaya pencarian pelaku pembunuhan? Lalu apakah sudah diketahui modus pembunuhannya? Selamat siang, pas kalih dan juga saudara. Dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh jajaran Satuan Resese Kriminal Foresta, Cilacap, Jawa Tengah. Dan dari hasil penyelidikan, jadi pelaku saat ini sudah dapat ditangkap. Begitu, pas kalih. Dan pelaku sendiri merupakan tetangga yang rumahnya tidak jauh. Seorang laki-laki dan tetangga yang rumahnya tidak jauh dari rumah korban. Dan motif awal yang dilakukan adalah ingin menguasai harta dari sekorban. Karena si pelaku sendiri sudah mengetahui bahwa korban tinggal sendirian dan mengalami kekurangan fisik. Ya ini susah berbicara atau gagu. Sehingga pelaku secara leluasa melakukan aksinya di malam hari waktu itu menurut keterangan polisi bahwa pelaku mengacak-acak ke rumah korban atau tepatnya kamar korban untuk mengambil harta ataupun uang milik korban. Namun ketika melakukan aksinya, pelaku terpergoki oleh si korban. Dan sehingga pelaku melakukan upaya yaitu mengeniaya korban hingga lemas. Dan begitu ketika pelaku ini melakukan aksinya, dia sempat juga melakukan tindakan asusila terhadap korban. Dan setelah melakukan itu, pelaku menghilangkan nyawa korban dengan cara dipukul dengan gagang bila dari senjata tajam. Begitu, pas kalih. Bayu, ini kan tempat ditemukannya korban sebenarnya tidak jauh dari rumahnya. Kalau apakah Anda tadi sempat berbincang juga dengan warga di sekitar rumah korban, bagaimana mereka mengenal sosok korban selama ini? Iya, sosok korban sendiri adalah seorang perempuan berinisial IM yang usianya 33 tahun. Dan IM sendiri tinggal sendirian dalam rumah itu. IM adalah anak keempat dari lima bersaudara. Sedarankan para saudaranya tinggal saat ini tinggal di luar kota. Dan IM sendiri memang saat ini tidak bekerja dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia. Dan IM memang tinggal sendirian dan mengalami gangguan fisik. Ya ini susah berbicara atau gaguh. Begitu, pas kalih. Baik, terima kasih ulasan Anda. Bayu Sasongko langsung dari Cilacap, Jawa Tengah.